Intro Demi meningkatkan pelayanan kepada pasien, Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka meresmikan 4 gedung barunya yang dilakukan oleh Bupati Majalengka. Acara tersebut ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Dr. Harizal menyampaikan dengan tujuannya pembangunan 4 gedung baru ini diharapkan agar masyarakat dapat merasa lebih nyaman. Selepas menyampaikan sambutan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka mendampingi Bupati untuk pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti yang dilanjutkan dengan acara berkeliling ke ruangan mulai dari lantai 1 hingga ke lantai 3. Dan bertambahnya fasilitasi dan daya dukung pelayanan di Rumah Sakit Majalengka yang seperti kita tampak lihat, ini luar biasa, begitu megah, nyaman, gitu ya. Sehingga diharapkan nanti masyarakat yang memerlukan atau yang membutuhkan pelayanan di berbagai macam penyakit di sini sudah tersedia, ya. Sehingga masyarakat tidak sulit lagi. Cuma mereka harus mencari dokter spesiaris. Kalau lihat tadi dari lantai 1, 2, sampai 3 di sana itu sudah tampak fasilitasi untuk memberikan tambah-ambahnya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Saya titipkan kepada Direktur sebagai pengelola rumah sakit ini dengan bertambahnya fasilitasi ini diharapkan akan bertambah pula apa namanya, tingkat kekuasaan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang maksimal di Rumah Sakit Majalengka. Alhamdulillah hari ini tanggal 4 Mei, 2019, resmian 4 bangunan, 3 gedung dan 1 bangunan. Yaitu insya-insya rahmat jalan, gedung ICU dan NISU, gedung pembelosaran jenasa, dan ground water tank. Ini pertama karena ini masyarakat, kalau kita lihat di depan di gedung yang lama itu ruangannya kecil, sempit, dan tidak representatif sehingga antrian pasien semakin banyak. Untuk mengantri ini mereka tidak dapat tempat duduk. Dengan gedung baru ini insya Allah masyarakat bisa lebih nyaman. ditambah pula kita punya program MAPAP Jajak dengan pendaftaran orang lain. Insya Allah antrian itu akan semakin terurai dan semakin sedikit. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tri Brata TV. Salam Tri Brata.